hai hai oke kembali lagi di channel saya channel bahaya atas dari permintaan teman-teman yang bilang telah terjadi keributan yang ada di pinggir namput ya mungkin para subscriber saya tahu dari Bapak Muro ya kebetulan juga Bapak Muro yang ada lagi di Solo mungkin sudah sempat bicara tentang keributan yang terjadi di distrik tinggi namput ya ya memang benar keributan tersebut ada keributan yang terjadi di distrik tinggi namput yang terjadi pada saat acara peresmian gereja ya peresmian gereja antar dua kubu-kubu bawah dan kubu atas Baku Rp10.000 dan saling baku serang tapi sebelumnya kami mengantisipasi sweeping panah sajam ataupun benda-benda tajam yang lainnya untuk karena ini acara resmi yang diselenggarakan di distrik tinggi namput Hai teman juga nyumbang seharga 25 juta kah ini harga berapa 25 juta toh bayar ini juga teman nyumbang babi berapa ekor untuk acara peresmian dua ekor dia jombang juga babi dua ekor seharga 60 juta melihat dia menyumbang 60 juta dua ekor babi ya kalau dihitungkan rupiah ya oke ini juga ada kecil ini nyumbang babi besar jadi mereka mau jalan dengan membawa babi itu disumbang ih itu sudah berdarah itu kenapa sudah sudah panah Oh ini harga anak 50 juta ini ini babinya lagi ngamuk ini enggak mau jalan ya babi marah wah marahkah tidak mau dia tidak mau dipotong jangan disana kabar Bapak nyaman-bapak nyaman ya bangsa anak apa pokoknya pilih panahnya topeng-pilih panahnya ini jalan ya palampalam kita palampalam kita palampau ayo jalan Oh bali marah babi marah ini dia sumbang ini babi jantan sudah betul hanya di Papua saja babi digendong ini kamu lihat semua ya di sini saja babi yang digendong seperti anak ini sekarang lalu lintasnya para babi jalan deh semua ya para babi-babi yang dibawa itu jalan ini lagi dua ekor lagi ini babi seharga motor ninja double R ini harga berapa harga berapa ini 40 kali 50 40 juta ini mau disumbang ke acara perusahaan gereja ini ini seharga 50 juta ya babi ini seharga 50 juta Hai kumpul 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 Hai POS 613 dan POS Malyo di tinggi namut itu ada lima pos jadi kami melaksanakan apel gabungan yang dilaksanakan di POS 613 kami melaksanakan apel dan dan menentukan tempat-tempat sweeping, panah, parang, sajam, dan lainnya. Kita tidak usah terlalu saklet, kita memang harus bagi barang pegangan mereka, kita tidak masalah. Misalnya, ini saja, sudah usah duduk semuanya di situ, kita mau atur nanti waktu, mau berapa jam, sampai sore, sampai semalam maghrib. Tantan, kita lagi sweeping masalah, sajam ya, sajam, parang, panah. Kita turun saja. Ketika kami sedang sweeping, sedang berlangsung, di depan pos, kami melihat masyarakat, dari atas tempat acara, pakar batu, untuk persiapan gereja, peresmian gereja, masa, ataupun masyarakat banyak yang turun ke arah pos. Karena keributan tersebut, mereka banyak turun ke arah pos, dan kami, para TNI Polri yang bertugas, di Tinggi Nambut, menanyakan kepada teman-teman, atau masyarakat yang tari lari. Kami menanyakan, kenapa bisa tiba-tiba rame, lari ketakutan. Dan, ternyata, di tempat acara, pakar batu, untuk peresmian gereja ini, telah terjadi, keributan antar kedua kubu, antara pihak, A dan B. Jadi, kami, yang ada di pos, yang melaksanakan sweeping, kami masih standby, di dalam pos, untuk mencari tahu dasar mula keributan ini. Dan kami hendak mau naik ke atas, tiba-tiba, rombongan dari atas itu, sudah brutal. Brutal, sudah membuang anak panas perangan. Kami, tarik mundur lagi kembali ke pos, tarik mundur ke pos, untuk mengamankan, masyarakat yang sedang, mengamankan diri, dan kami jaga, supaya dari pihak atas tidak, memasuki daerah, daerah pos ya, karena mereka sudah membawa panah. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, saat kita melaksanakan kegiatan sweeping, tiba-tiba ada, perang suku yang terjadi di atas sana ya, nggak tahu penyebabnya, karena apa, kita masih, mencari tahu sebab dan akibatnya, sementara kami masih standby di pos ya, sementara masih standby di pos, karena kegiatan kami, masih kegiatan sweeping ya, kenapa kak kawan, kenapa, pade-pade, nggak tahu ini kerompolan dari mana lagi, dan di saat itu, para, kebongan TNI Polri yang ada di tinggi nambut, kurang lebih, dua atau tiga jam ya, kami, mencoba meredakan, masa yang ada di sana, dengan menggunakan aba-aba, ucapan, walaupun jaraknya jauh, karena, kami mendekat, mereka sudah sangat emosi, karena sudah ada, korban, yang kena panah, korban kena panahnya, dekat, dekat kepala sini ya, ada di bagian kepala, di bagian kepala, di bagian perut, di bagian tangan, dan di bagian kaki juga ada, ada, lima korban yang sudah kena panah ya, tapi yang lebih parah itu, yang di bagian perut, karena tembus ya, jadi, kami, mau meniatkan diri ke sana, tapi situasinya tidak memungkinkan, karena masyarakat yang di sana sudah, terlanjur emosi, dan kami bertahan di pos, untuk, mengantisipasi, serangan yang dari atas, ke bawah, dan setelah kami berjaga, mereka sempat membuang, anak panah kira pos, begitu, kami masih stand by, kurang lebih, dua atau tiga jam, oke, itulah pemberitahuan, dari, kami yang ada di, di tinggi namun, subscriber saya, terima kasih, buat, hubungannya, di channel saya, semoga, channel, saya ini, bermanfaat, bagi kita semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, bravo, akar-kara apa, masalah B, belum tahu, mama udah ratas, oh itu dorang sudah lari tuh, siapa nih, karungan dorang dengan ini, karungan? iya, tiruan dorang, tiruan? iya, wah, tidak boleh, tidak boleh, jangan sampai mengarah ke sini, kenapa, bapak, aduh, kalau masalah, tidak apa-apa, nanti berindisan, nanti dorang itu, bawa anak paner, sandi, berubah, berubahnya kenapa? awalnya dari mana? awal permasalahan dari mana? kenapa? aku bisa terjadi gitu, gimana? berubahnya, ini, kalau, kalau kita baru datang, itu baru datang, anggih berindih, hari, dorang ke, pakai anak paner, hari, terjadi sini ini korban yang kena panah tidak tahu sebab dan akibatnya sekarang berobat dulu bawa ke rumah sakit ini sudah mau acara baru terjadi situ-situ dampingi pak distrik dampingi pak distrik dampas kita minta keterangan dari pak distrik mengenai kejadian itu akhirnya mereka tetap tenaga mau membahar tenaga begitu operator terus jamininnya operator kita mau kasih bayar begini mereka bilang kami tidak mau harus masak kita makan bersama akhirnya mereka terima juga baru baru selamat kembali pemandri yang merontak sampai sekarang sudah kena panah lagi pak mantar kenal lagi o dolingga o agingga boleh bapak boleh bagaimana jahatnya begitu bagaimana pak dempos dempos kita mau ke tempat TKP kejadian ya untuk mengantisipasi hal-hal yang untuk lebih parah kita harus merapat ke tempat kejadian tersebut ini gabungan TNI Polri yang ada di posting siap siap kita menengkap kita luarkan masa di puskesmas selamat malam situasi yang terjadi di pencinambut sudah aman kondisif karena 2 jam lebih kami bertahan untuk mengantisipasi keributan yang terjadi antara kedua kubu kelompok A dan B yang bagus serang dengan menggunakan alat panah dan mereka sempat membuang anak panahnya ke pos-pos jadi pos yang ada aman dan kondusif demikian laporan yang kami sampaikan di tinggi nambut saya dengan Hunter Pak Pan dengan Brimob Jambi masih steling di pos Brimob thank you terima kasih terima kasih